Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam Pemirsa See Today Kita berjumpa lagi di malam weekend ini Bersama saya Imam Darto Di acara kesayanganmu Ini adalah konten ngobrolin tentang Nusantara Selama satu jam ke depan kita akan ngobrolin Tentang Nusantara Semuanya dari apa Sebutin lagu daerah Alat-alat musik sampai ke kulinernya Sampai pengetahuan Tentang daerah tersebut Yang saya yakin Anda pun belum tentu tahu Karena saya pun Belum tentu tahu Tetapi ngobrol-ngobrol kita Tidak akan sendirian Ada dua kakak beradik Yang sama-sama cantik Dan sama-sama bersuara indah Yang pertama Ini penyanyi muda berbakat Yang terkenal dengan sebuah Hit single yang meledak sampai ke Internasionale Bersama Weird Genius Ini dia Sarah Fajira Hai semuanya Baik-baik Alhamdulillah Sarah itu secara akar Suku itu dari mana? Akar Tunggang Kalau aku tuh Aku sebenarnya lahir di Surabaya Lahirnya? Ya lahirnya di Surabaya Aku ada turunan Dari mama ada turunan Polandia Batak Dari papa aku orang Yaman Bapak aku orang Yaman Kita akan mengadu Kamu dengan adik kamu Oh my god Yang mana yang lebih fase Tahu paham tentang Nusantara Ini dia Naikila Hai Hai Oh dia jadi ini Jadi wanita sopan Wanita Dia siapa ya? Ini dia Aku bahkan gak tau kalau dia itu ada Oh 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 Naikila Killa nya K-I-L-L-A Banget gitu Killa Itu berasal dari killer I know Emang begitu banget Naikila Baiklah kita akan ngetes kemestri mereka Di segmen yang pertama ini Nanti akan kita keluarkan sebuah Wheel of fortune Ada delapan kota yang tertera di situ Kota mana? Saya tanya Sesuatu dari kota itu Kita masuk ke segmen pertama Siapa tau Indonesia Dini Apa itu? Ini yang sudah saya janjikan sebelumnya Will of fortune berisi 8 kota yang sudah bisa kalian lihat ini ada Lampung, Solo, Panang, Peganbaru, Bogor, Mataram, Ambon, dan Balikpapan kita lihat yang lebih pinter mengenai Nusantara di antara kedua sista sini yang mana ya? Sarah duluan ya? oke baik siap ya Sarah? aduh betul aduh udah pernah ke Lampung? belum pernah lagi tapi tau tentang Lampung? tau saya sedikit-dikit lah makanannya makanan bakso hits di kota Lampung? sebutkan ini kalo ke Lampung harus ngebayin bakso ini enak banget aduh namanya nama orang? nama orang? nama orang udah kak lu gak tau kan? gue tau kok lu gak tau? soalnya gue juga gak tau oke bakso bakso darto bukan bukan juga dua satu eor bakso soni oh my god bakso soni ini bakso ternelan dan hit sekali di Lampung harus cobain oke oke sekarang naik oke naik naik pekan baru udah pernah ke Bani baru? gak pernah it's cakep tari tradisional pekan baru adalah emm gak tau lagi tari tradisional pekan baru adalah tau gak itu yang 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 kalo ibu-ibu suka ngemut apa tuh? siwa eh siwa bukan itu sama orang Arab pake siwak daun sirih ya itu ada sirihnya tari titik-titik sirih daun eh daun tari 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 makan sirih betul yaaah tari makan sirih tari makan sirih tari ini bertema gembira dan menggunakan gerakan tari lenggang patah 9 dan salah satu penari di dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih gitu jadi emang dia bawa sirih ini termasuk bagian ritualnya gitu tari makan sirih oh gitu 1-0 yaa 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 aku 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 Oh, lu, lu, lu. Padang. Apa nama masjid tertua di Padang? Ini masjid peninggalan sejarah. Pada abad ke-19, terletak di kota Padang, tercatat sebagai masjid tertua di Padang. Aduh, masjid apa sih? Biasanya kalau masjid besar itu masjid besar, masjid apa? Masjid agung. Masjid akbar yang lain Masjid Raya Masjid Raya Masjid Raya Genting Masjid Raya ganteng-ganteng ini masjid peningan sejarah abad ke-19 ya 21 ganteng Masjid Raya ganteng ayo kamu bisa naik bagar sih pernah ke Bogor dong pernah sebutkan salah satu Universitas Negeri yang ada di Bogor apa sih itu namanya apa yang terkenal di Bogor tiga huruf I MB ya bener-bener emang harus IMB izin pendidikan bangunan B nya bener-bener IPB itu bener IPB nah pertanyaannya apa kepanjangan dari IPB Institut Kemanaik Bogor tanpa ada institut ini kita udah kalau kita mau makan itu susah jadi enggak ada enggak ada beras IPB itu pertanian iya betul oh my god institus pertanian Bogor 31 aku padahal lulusan 2015 soalnya kan baru lahir kelahirannya dia baru lahir kemarin soalnya aku homeschooling gak berasa sekolahnya oh beneran homeschooling oh iya itu mungkin juga salah satunya ya oke sekarang buat Sarah Solo Solo merupakan pewaris kerajaan Mataram Islam yang dipecah melalui perjanjian Giyanti pada tahun waduh eh Solo merupakan pewaris kerajaan Mataram Islam yang dipecah melalui perjanjian Giyanti pada tahun seribu tujuh ratus seribu tujuh ratus lima puluh satu ih dikit lagi lima puluh lima betul betul oh my god seribu tujuh ratus lima puluh lima kok tau sih tau sih hebat loh selain Solo ada juga Jakarta sebagai pewaris kerajaan Mataram Islam perjanjian Giyanti seribu tujuh ratus lima puluh lima beruntungan pemula ya iya empat satu kok pas sejarah tidur hahaha hahaha kamu harus kulit belajar apa sih Neng ini ini apa ya Solo ya Solo saja ya Solo 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 kode nomor plat kendaraan dari Solo Jogja itu.. Jakarta tau kan? B Jogja? A, B Itu Jogja Solo? Solo itu.. Mirip? A, D Betul! A, D Masuk klate Oh my god, aku sangat bangga denganmu A, A, Magelam, Monosobo, A, B, Yogyakarta Akhirnya ada poin di A2 ya? 4,2 Sarah Okay Sudah siap? Siap Aには Ambon Eh, bisa ya? Kayak, okay Bahacji Apa nama tradisi, pukul sapu, di Ambon Hmm Betul kotor yang gak Серumlee Nah Pukul sapu Pukul sapu di Ambon, ini upacara adat tahunan negeri Mamala Pelaksananya berlatar di Masjid Mamala, desa Mamala dan desa Morella Kecamatan Lehi itu Ini atraksi unik biasa dibetaskan di kedua desa Setiap tujuh syawal dalam penanggalan Islam Pukul sapu Pasti mau nebak juga gak tau ya Oke Eon Naik Oh nyerah saya Oh pasti dong Eon Pukul mahi hati Eh buset, susah banget ya Kuala mahi hati Empat, dua Satu lagi buat naik ya Oke Ready Balikpapan Berapa usia kota Balikpapan tahun ini? Wow Wow Tujuh puluh Salah Aku kasih tanggal hari jadinya Kamu berhitung sendiri Oke Sepuluh Februari 1897 1997 tuh 25 125 Betul Betul Tinter ya Tinter 125 tahun Tidak kok memang hitung-hitungan Adek gue paling tunggu sih Baling tunggu dia Itung-hitungan Bagus gitu doang Oke oke Ah sayang sekali Tipis, tipis, tipis Cuma selisih satu poin Tetapi menangnya adalah Sara Dengan tumpuan keempat Dengan tiga Baiklah Jadi mana-mana Abis ini kita akan mengetes Karena mereka kan penyanyi dua-duanya Iya kan Berarti kupingnya tajam Iya ada pedangnya di dalam Kuping tajam Tapi apakah hingga tanya tajam? Kita tidak tahu kan Kita akan mengetes Bahasa daerah Lagu daerah Dan alat musik Setelah satu ini Jangan kemana Tetap Ngoten Ngobrol Nusantara Sampai jumpa